assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana telur tidak berhasil apa belum telur untuk membuat mini moving head sudah berhasil apa belum telur membahas perkabelan membahas perkabelan untuk mini moving head yang buat dua lampu telur ya untuk yang buat lampu telur Oke telur ini sudah siapkan untuk bahan-bahan ini mumpung ada pengerjaan untuk perkabelan telur yang belum selesai jadi saya buat video dulu ini biar telur-telur semua tahu untuk perkabelannya itu hanya sesimpul ini bentar bener-bener siapkan untuk tempatnya semua pemirasan jelas Oke tulur tak balik di kamera nah ini tulur untuk pekerjaan saat ini untuk perakitan kabel yang pertama kita lihat disini tulur untuk perkabelannya untuk perkabelannya lampunya saya nyalakan tulur meskipun sore tak nyalakan biar tambah terang tulur ya ini belum saya pasang tulur untuk servonya ini biar buat video dulu nah disini perkabelannya ini servo bawah ada tiga kabel ada coklat merah kuning kemudian yang dari atas ini ada mana dulu jelas nah ini yang dari atas ada coklat ini dari servo atas merah servo atas kuning ini dari pin servo atas atau dari datanya servo atas kemudian disini ada kabel hijau sama kuning kabel hijau sama kuning kabel kuning kabel hijau ini menuju ke kabel hijau sama kuning kuning kabel hijau ini menuju ke kipas sama lampu kemudian untuk penyambungannya tulur ya jadi untuk yang dari servo bawah kabel merah sama coklat mana merahnya nah ini merah kita jadikan satu ini dari servo bawah ini ini dari servo bawah yang ini dari servo atas kita jadikan satu kemudian kabel servo yang atas sama bawah yang warna coklat juga dijadikan satu tulur ya ini dari servo bawah ini dari servo atas kemudian ini dari groundnya atau main untuk lampu tadi jadi satu tulur jadi untuk mainnya ini tiga tiganya jadi satu servo atas kemudian servo bawah sama main untuk lampu ini yang hijau ini yang hijau kalau yang kuning ini ini plusnya gelor plusnya sendirian kalau plusnya kita lihat untuk sambungannya cukup sekarang kita pedah semuanya jadi untuk disini kan kabel kuning ini kan untuk yang lampu tadi ini di warna putih pada kabel yang menuju Arduino ini kan di kabel putih kita kita tandai tulur ya ini plus kemudian yang hitam ini hitam pada kabel ini tulur ya hitam yang paling pinggir sendiri ini main kemudian kabel nomor tiga yang di kabel ini warna abu-abu warna abu-abu ini untuk suplainya servo plus dari servo kemudian yang ada dua ada warna ungu sama biru ini untuk pin atau datanya servo atas sama bawah satu-satu jadi untuk servo atas sama servo bawah ini sendiri-sendiri tulur ya perkabelannya sendiri-sendiri Oke tulur bisa dipaham tulur ya jadi yang biru sama ungu ini ke pin atau data servo 1 sama servo 2 sama servo 2 yang sini ya oke kemudian yang abu-abu tadi untuk plusnya 5 volt kemudian yang hitam ini untuk main main dari lampu sama servo jadi satu semuanya ada tiga kabel ini kemudian untuk plus 12 volt untuk suplai apa dulu untuk menyuplai kipas sama menyuplai kipas sama lampu dulu tulur ya Nah kita lanjut kita urut tulur ini kabelnya sama tulur ya posisinya sama jadi saya bahas satu saja ini sama kok tulur ini coklat sama coklat juga jadi satu kemudian merahnya juga jadi satu terus untuk kabel kuning tadi dari plusnya lampu sendiri di warna putih kemudian ini untuk servo bawah servo atas sendiri-sendiri ya untuk datanya sama tulur untuk perkabelannya sama nah ini kita menuju ke arduino nya tulur ya nah ini tulur tadi warna putih di 12 volt tulur ya jadi dari suplai 12 volt di sini ada step down step down karena saat ini pesanan untuk 12 volt jadi hanya menggunakan satu hanya menggunakan satu step down kalau permintaan di 3 volt atau yang lainnya pokoknya yang voltase nya nggak sama dengan voltase sini jadi kita menggunakan dua step down step down nya kita taruh bagian samping gelar ya ini step down ini perkabelannya ke step down nya kemudian ini ke arduino perkabelan ke arduino untuk mainnya untuk plusnya yang merah sini dari output arduino untuk dari output step down telur ya mohon maaf dari output step down saya tarik ini kalau bisa telur oh masih bisa telur belum dilim oh yang samping gak bisa telur ini kan ada output telur output pada step down untuk yang hitam ini kan tadi main telur ya main ini kok ada dua kabel ya karena kan disini ada dua lampu lampu jadi mainnya ini ada dua tanan kiri mainnya semuanya jadi mainnya jadi satu kemudian kabel putih tadi dari 12 volt jadi langsung ke sini dari arah jek jekan sini juga tulur ya di sini ada kabel warna abu 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 tadi di 5 volt 5 volt berarti jadi satu ke step down jadi satu sama yang merah ini yang menuju ke arduino ini bisa telur ya di suplai 12 volt itu bisa tapi kalau hanya untuk menggerakkan servo servo itu saja untuk datang untuk menghidupkan data itu saja cukup di 5 volt untuk keamanan telur ya untuk jangka panjang dan keamanan oke telur ya kemudian tadi ada kabel warna biru sama ungu ini telur biru sama ungu kelihatan telur ya jadi ini dari servo 1 servo 2 masuk ke sini juga masuk ke sini untuk perkabelannya jadi sendiri-sendiri tulur ya servo bawah servo bawah servo atas servo atas gitu tulur ya untuk perjalanannya kami ulangi jadi servo bawah servo bawah servo atas servo atas itu tulur kurang lebih ya untuk pinnya terserah tulur nanti mau ditaruh dimana terserah tulur ya kalau mengikuti untuk yang biasanya yang saya pakai kalau untuk dua lampu yaitu 44 servo ini ada di pin nomor tiga kemudian pin nomor lima pin nomor enam kemudian pin nomor sembilan kami ulang tulur ya di pin nomor tiga nomor lima nomor 46 sama nomor sembilan nah kurang lebih gitu tulur ya si ututku mati tulur gak bisa semangat cukup simpel tulur ya untuk perkabelannya itu menurut saya cukup simpel jadi yang main kita taruh di main dari step-down kemudian yang plus 5 volt ya dari step-down kalau 12 volt dari arah cek cekan sini oh iya tulur di sini ditambahkan dioda tulur ya untuk di plusnya kelihatan tulur ya ini carikan obeng nah ini kan kelihatan dioda tulur dioda ini dari plus cek cekan sini masuk ke step-down yang plus yang bagian plus jadi nanti misalnya ada penyambungannya dari adapter atau dari aki itu terbalik jadi ininya aman enggak sampai nyeplos ya tulur ya jadi fungsi dari dioda disini untuk mengatasi konsleting mengatasi apabila ada kekeliruan penyambungan tulur ya nah seperti ini tulur jadi nanti kalau mau program tinggal dari sini telur untuk cara programnya kayaknya sudah tulur ya biar nggak terulang di misalkan password kemudian mau program kita tinggal colokkan kemudian yang ini ke HP cuma seperti itu ini tulur ya lanjut kita tes tulur ya lanjut kita tes untuk pergerakannya gimana tulur sudah normal apa belum ini belum saya tutup tulur ya biar lu tahu ini untuk lampu kabel hijau sama kuning tadi kemudian kita tes tulur dari 12 volt langsung kita masukkan nah seperti itu tulur jadi tulur ya ini untuk pesanan bersih pergerakannya seperti itu tulur nanti tinggal kita kejangkan ini kurang kencang ini untuk bautnya soalnya ini masih belum saya baut semuanya cuma saya tempelkan buat buat percobaan jadi biasanya saya kalau ada kendala nanti enggak sampai bongkar-bongkar lagi kalau saya saya tes saya tes dulu nanti baru dikencangkan untuk baut-bautnya ini belum malah belum saya pasang ini untuk baut-bautnya kalau untuk pergerakannya nanti tulur tulur bisa program sendiri dengan HP Android oke kurang lebih seperti itu tulur ya kalau perkabelannya bisa ditirukan untuk warna kabelnya ini terserah tulur ya kalau biasanya saya beli kabel warna-warni isi 10 jadi satu satu ganteng itu nanti bisa jadi dua nah pastikan kalau beli kabel yang bagus tulur pastikan kalau beli kabel yang bagus kalau yang biasa selain metal nanti selain mudah putus disoder sulit tulur ya disoder enggak bisa begitu enggak bisa memang sulit-soderannya sulit jadi perkabelannya cuma seperti ini ini dari servo servo tadi ini untuk tegangan lampu sama kipas kemudian abu-abu kelima volt kemudian yang hitam ini ke min semuanya min semuanya maksudnya servo lampu kipas semuanya jadi satu sini untuk kabel merah ini dari 5 volt menuju ke colokan ini colokannya saya copot tulur ya biar enggak enggak apa tulur soalnya kalau enggak dicopot tulur ini kalau dimasukkan ke kotak yang kecil ini ini enggak cukup tulur ya jadi harus melubangi di sini nanti kalau dilubangi salah colok ini yang 12 volt langsung sini nanti sayang ininya cepet panas isinya kalau disubai 12 volt bisa akan tetapi cepat panas apalagi melebihi dari kapasitas 12 volt kurang lebih seperti itu tulur lecet ini enggak terlalu panjang next selanjutnya tulur kalau mau pembahasan apalagi tulur mokok terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh